Campur aduk ya, ada kecewa juga, ada sedih juga, ada perasaan bingung, gunda, aduh campur aduk. Aku butuh waktu sekitar 4 hari untuk nangis-nangis. Kemudian 7 hari gak keluar dari kamar. Ternyata sekian lama aku gak tau dia siapa. Jadi aku tuh kayak bingung gitu, kayak ini sisi dia yang sebenarnya itu yang sekian lama aku kenal Atau yang baru-baru ini, pesan awalnya itu adalah karena begini-begini, karena fisik lah, karena apa-apa. Sampai aku tuh dibayarin ke klinik, sampai habis 100 juta. Untuk perawatan. Dan dia jadi merasa ada pelarian. Yang seharusnya dia selesaikan duduk bersama, tapi karena dia ngerasa ada pelarian, akhirnya yaudah. Tapi yang harus kalian ingat adalah, mamu sama didi selalu sayang sama kalian. Jalan kehidupan ya, dengan keikhlasan. Jalan kehidupan ya, dengan keikhlasan. Di media-media, media sosial, media TV, dan segala macem. Dan akhirnya dia mau speak up, tampil di Youtube Maya Adul TV. Kayaknya sebelum kita ngobrol, kayaknya butuh pelukan dulu deh. Aduh, karena kayaknya kamu lagi butuh dipeluk nih kayak sekarang. Apa kabar, Inara Idola Rusli? Alhamdulillah, baik bunda. Terima kasih banyak bunda-bundang kesini. Kamu sekarang sedang ramai diperbincangkan di manapun. Gimana sih perasaan kamu dengan berbagai macam pro dan kontra tuh, rasanya gimana? Campur aduk ya, ada kecewa juga, ada sedih juga, ada rasaan bingung, bunda, aduh campur aduk. Gak bisa dijelasin dengan kata-kata gitu, karena ya gak terbayang aja gitu. Tuh, akan melalui ini semua. Maksudnya, down? Awal-awal, iya down. Berapa lama kamu down? Kalau waktu pertama kali tahu, tanggal 22 Agustus 2022 itu, itu aku butuh waktu sekitar 4 hari untuk nangis-nangis. Kemudian 7 hari ngaku urdai kamar. Abis itu udah. Abis itu udah? Udah. Kalau yang kemarin, sekitar 2 hari lah, aku gak keluar lama. Sampai ketemu psikiater ya? Untuk cooling down, iya. Iya, iya. Nah, sekarang ini kan banyak netizen yang merasa kaget dengan kejadian ini ya. Nah, karena dulu bisa dibilang, kalian kan adalah salah satu pasangan yang romantis tergambar dari karya-karya lagu yang indah, ya kan, dengan lirik-lirik lagu yang indah. Kamu nyangka gak sih bakal terjadi seperti ini di dalam hidup kamu? Apalagi setelah ini, ini kan pernikahan kamu 9 tahun ya? Nyangka gak? Atau apa yang kamu berat atau apa yang kamu gudah-gulan akan? Jujur, awal-awal aku agak kaget ya, kayak gak nyangka aja gitu, maksudnya, ini maksudnya apa gitu dengan dibikinin lagu kayak gitu, tapi di sisi lain kok kayak dia punya kehidupan lain gitu di luar sana yang aku gak tahu. Ternyata, sekian lama aku gak tahu dia siapa. Jadi aku tuh kayak bingung gitu, kayak ini sisi dia yang sebenarnya itu yang sekian lama aku kenal atau yang baru-baru ini. Jadi aku bingung gitu, gak bisa ngebedain mana realita, mana halusinasi, udah gak ngerti lagi. Jadi sempat kayak gitu. Berarti mulai gonjang-ganjang itu setelah tahun ke-8 dong ya berarti ya? Ini setelah tahun ke-9? Iya, tahun ke-9. Tahun ke-8 gonjang-ganjang-ganjang-ganjang-ganjang. Iya, tahun ke-8. Wow. Kenapa akhirnya kamu memilih untuk speak up di sosmed? Dengan misalnya, tiba-tiba kamu ngasih bukti-bukti, bukti-bukti apapun yang dituduhkan ke kamu. Contohnya misalnya kamu dituduh bermain judi. Kamu kasih bukti-bukti di medsos kamu kan? Apakah kamu udah mikir panjang untuk itu? Bahwa bakal ada pro dan kontra yang rame gitu loh? Ya, gak masalah. Setiap apapun dalam hidup kita pasti ada pro dan kontra. Cuman kan aku harus meluruskan fitnah-fitnah yang mengarah ke aku ya. Terlepas dari mereka mau ngerti apa enggak. Tapi yang jelas aku sudah berusaha untuk menanamkan pengertian bahwa yang aku lakukan itu adalah investasi saham dan itu benar-benar ternyata. Ini tuduhan judi nih ya? Iya, iya. Untuk tuduhan judi itu investasi saham yang benar-benar emiten yang aku beli lembar sahamnya itu benar-benar terdaftar di BI gitu. Bursa Efek Indonesia dan memang aplikasi yang aku pakai juga untuk transaksi itu juga benar-benar terdaftar dan dilindungi OJK gitu kan. Enggak mungkin OJK itu melindungi perjudian ya. Itu aja sih. Iya, dan kamu dituduh judi ya? Iya, sebenarnya kalau misalkan gara-gara, ya kan itu gambling sama aja seperti judi, ya berbeda emang hidup. Iya. Kita hidup ini juga malah kita gak ada yang tahu tujuan akhir kita kemana. Sama aja. Iya, kadang-kadang emang kan, apa ya, kita kadang-kadang berbisnis juga, kadang-kadang untung kadang-kadang rugi ya. Iya kan, itu juga gambling ya. Nah, apakah sudah berpikir panjang dampaknya terutama ke keluarga dan anak-anak tentang kehebohan di media sosial ini? Sempat beberapa kali ragu gitu untuk ngelakuin ini semua, tapi akhirnya aku memantapkan diri gitu kayak, ya aku harus ngelakuin ini karena harus ngelakuin ini, harus lempuh jalan ini. Untuk akhirnya memviralkan ini karena memang dalam Islam sendiri, aku yang cari-cari tahu juga hukumnya, dalam Islam sendiri memang perbuatan zina atau selingkuh, dalam keadaan sudah berumah tangga apalagi, itu memang sudah sepatutnya untuk dipublikasi. Gitu ya? Karena itu bentuk suatu kejahatan dalam rumah tangga. Karena konsekuensi yang harus dibayar ya banyak kan, resiko kesehatan, resiko merusak tataran sosial, merusak mental orang banyak, masuk anak-anak, ya merusak tataran keluarga juga, keturunan, jadi ya itulah sebabnya kenapa dalam Islam itu bisa ada hukum merajam sampai mati gitu. Oke. Iya. Kondisi anak-anak sekarang gimana? Alhamdulillah. Tahu bahwa kalian ini akan berpisah? Atau sudah tahu bahwa, wah bapak ibu gue harus pisah ini? Kalau yang nomor 2 sama 3 sih mereka masih kecil-kecil jadi belum begitu paham apa yang terjadi. Kalau yang nomor 1 yang paling tua itu Starla kan? Umur berapa dia Starla? 7 tahun. 7 tahun yang kedua umur? Umur 3, eh 4. 4, yang ketiga? Yang ketiga 3 tahun. Oh masih kecil-kecil ya. Paling kalau Starla tuh paling nanyain dedinya kok gak pulang-pulang gitu. Terus misalnya lagi ada ulang tahun temannya dia, dedinya pada datang semua, nah dia langsung nangis kayak lalak-lalak ngedi gitu. Ini ceritain dong ya tadi ulang tahun, kenapa ulang tahun temen-temen ya? Iya lalak tahun anaknya temen gitu, kan pada dipanggilin tuh satu-satu ada lomba-lomba gitu kan, kuis. Terus dia ngeliatin dedinya pada maju semua, terus dia ngerasa kayak diduduk sendirian di bangku kecil-kecil itu bangku temen-temennya dia. Kayak dia-dia doang gitu sama adik-adiknya yang gak bisa maju karena gak ada dedinya. Nah itu disitu dia langsung nangis nyampein aku kayak nanyain dedinya. Kepada saat anak menanyakan, dimana dedinya? Hatimu gimana tuh? Tercabik. Pasti kan perih ya, karena kayaknya kita sebagai orang tua kok gagal untuk memberikan kebahagiaan ke mereka, gitu gak rasanya? Itu sih sempat terpintas, cuman akhirnya aku berpikir adalah ya memang hidup itu gak bisa selalu sesuai pesanan kita. Aku cuman bisa bilang kayak, dedi lagi kerja, jadi kerjanya nyanyi, harus keliling buat kita makan. Dan dedinya temen-temen kamu kerjanya bukan nyanyi, mereka di rumah, makanya bisa anytime ada di samping anaknya. Kalau dedih kamu gak bisa, kalau kamu mau dedih kamu selalu di samping kamu ya gimana? Pilihannya kita gak makan. Oh gitu. Baru dia cooling down. Anak-anak ini udah lama gak ketemu dedinya berapa lama udah? Dari tanggal 23. 23 apa itu? April. April berarti masih 2 minggu, 3 minggu lalu ya? 3 minggu. 3 minggu lalu ya. Lumayan lah. Ya dia pasti bertanya ya. Iya. Iya. Kamu ada video call gak? Maksudnya anak ini ada video call ke dedinya gak? Ada, sesekali ada. Cuman memang per tanggal 10 ini dari kemarin tuh gak, udah gak ada lagi. Dedinya kontak untuk nanyain anak gitu, video call gak. Gak ada. Anaknya dikasih handphone gak? Maksudnya? Atau lewat handphone kamu berarti ya untuk video call? Iya. Atau lewat handphone ART di rumah. Oke. Nah. Dalam peristiwa yang sedang luar biasa menurut kamu adalah ini lagi kiamat lah ya. Apa sih curhatan seorang inara ke Allah itu pada saat sekarang ini? Apalagi pada saat pertama kali ketemu lah. Ketemu kejadian. Apa yang kamu curhatin ke Allah? Minta ampun. Minta ampun. Ya barangkali yang terjadi ini semua karena mungkin karena aku terlalu duniawi mungkin. Terlalu memegang erat. Maksudnya terlalu cinta gitu sama mahluk ini gitu. Mungkin Allah gak mau aku tuh terlalu berlebihan mencintai sesuatu atau seseorang itu melebihi cintaku ke dia. Nah ini ya salah satu teguran buat aku sekaligus juga batu loncatan mungkin untuk bisa ngangkat derajat aku. Insya Allah. Gitu ya. Oke. Pada saat kamu jatuh, siapa orang terdekat kamu yang kamu curhatin pertama? Untuk kamu ceritain unek-unek pesan kegundahan kamu lah. Kalau yang tanggal 22 Agustus itu, tahun 2022, itu aku pertama kali cerita itu ke abang aku. Ke abang aku. Ke abang ya? Iya, dia kan wali nikah. Itu aku cerita abangku dengan perasaan campur aduk. Ya malu juga karena kan dulu kami kan emang gak direstuin kan. Oh jadi tidak direstuin ya? Oh, kayak dejavu. Ini aku pengen kulik ya. Karena kan kebanyakan emang banyak pasangan-pasangan yang tidak direstuin orang tua itu kan pasti hancur. Bakal hancur lebur. Contohnya adalah aku juga termasuk. Oke, tapi aku gak ngomongin diri aku. Aku ngomongin kamu. Kok akhirnya kamu nekat untuk menikah walaupun tidak direstui? Aku tuh selalu ngeliat seseorang itu dari kacamata yang berbeda gitu. Kayak aku gak pernah liat dari fisiknya dia. Aku gak pernah liat dari, apalagi dari materi ya. Jangan-jangan kamu udah ciptain lagu hari itu. Terus kamu, wah. Enggak, enggak. Enggak ya? Enggak. Kayak memang aku liat dia sosok yang secara utuh aja gitu. Maksudnya dia tuh, aku kan aku tuh dulu terus terang aku gak akur sama ibu aku. Kok gak akur sama mama? Iya, aku gak deket sama mama. Emang aku juga broken home kan. Nah, dia itu bisa jadi sosok yang, apa ya, ngasih contoh gitu. Dia gak menceramai aku untuk harus jadi berbakti sama orang tua, harus berbakti sama ibu aku, terlepas dari ibu aku tuh seperti apa. Tapi dia tuh bisa ngasih contoh gitu, dengan sikap dia ke ibunya gitu, dengan pelakuan dia ke ibunya, terus ke kakaknya gitu, dia bisa gitu. Karena aku gak terlalu banyak sosok perempuan dalam hidup aku kan. Aku gak punya sosok perempuan. Jadi aku melihat itu, merasa tersentuh aja gitu, oh gitu ya cara dia memperlakukan sosok perempuan dalam hidup dia gitu. Makanya aku berpikir, ah enggak lah ternyata orang ini gak seburuk penampilannya gitu. Dia masih ada sisi hati yang lembut gitu, yang bisa memperlakukan wanita gitu, sepantasnya gitu. Jadi ya, dan memang awal pernikahan kita itu, sampai 2019-an ya, dari 2020 awal itu gak ada apa-apa. Baik-baik aja ya? Baik-baik aja. Ya namanya anak gue yang ngajar kalau misalkan dia flirting-flirting chat gitu, ya kan. Ya ada ribut-ribut kayak gitu lah kita. Ngapain sih cowok-cowok orang ini? Tapi ya sudah, cuma cukup sampai di situ gitu, udah-udah dia stop gitu. Nanti kalau misalnya dia ini kumat lagi, ntar ketahuan, oke akhirnya stop gitu. Terus langsung di-block sama dia. Tapi gak yang separah ini gitu. Oke. Yang separah ini tuh bener-bener pas pandemi itu, dan itu juga karena akibat pergaulan juga sih, pengaruh pergaulan dia sendiri sih. Nyangka gak sih kamu digugat sekarang? Sebelum viral sebenarnya sudah tahu. Sudah tahu? Kamu bakal digugat cerai sudah tahu? Sebelum viral rame ini sudah tahu? Tahu. Bagaimana kamu tahu? Dari omongan dia sendiri. Oh, emang sudah diungkapkan dari omongan ya? Bahwa kamu mau berpisah gitu? Iya. Tapi gak ada yang tahu keluarganya. Dan dia gak ngomong juga ke keluarganya. Karena dia tahu keluarganya pasti gak akan setuju. Oke. Adakah mediasi di akhir-akhir sekarang ini? Untuk supaya kalian ini daripada pisah? Orang kan dimana-mana kan janganlah pisah ya kan? Ada gak sih mediasi dari keluarga, dari sahabat, dari siapapun yang udahlah jangan berpisah, pikirin lagi. Mungkin siapa tahu bisa ada instruksi diri kalian berdua ya kan? Untuk balik lagi gitu. Ada gak? Gak ada sih. Gak ada ya? Sejauh ini dari awal sampai, dari awal sebelum viral sampai sebelum proses sidang cerai itu gak ada. Benar-benar udah? Udah aja gitu? Aku udah coba. Aku udah coba menawarkan mediasi. Bahkan sebelum aku minta tolong sama yang lain, aku sudah mencoba untuk memberikan solusi gitu ke dia gitu. Tapi ya ditolak. Aku bahkan sampai bikin kayak rules dan boundaries gitu loh. Kayak poin satu, kalau misalnya kita ada masalah, nanti kita harus gini-gini gitu. Nanti kalau misalkan yang ngelanggar nanti ada dendanya gitu, ada sanksinya gini-gini. Ya antara suami istri aja gitu. Tapi dia gak mau. Jadi memang makanya dari situ aku ngeliat, oh, sekian banyak orang termasuk ibunya, kakaknya, boss labelnya. Gak ada yang didengar dan bahkan even saran dari aku sendiri juga gak didengar. Oh, ternyata emang bukan solusi yang diinginkan. Emang sudah buat itu berpisah ya? Emang dia sudah buat itu berpisah demi untuk mencapai keinginan dia semata. Oke, nah pada saat kamu rumah tangga kamu merasa, kamu merasa bahwa ada sesuatu yang gak beres nih. Pernah gak sih kamu merasa kayak menyalahkan diri sendiri? Kayaknya jangan-jangan gue yang salah nih. Atau jangan-jangan gue intropik harus apa nih yang gue rubah? Awal iya. Karena perempuan pasti akan menyalahkan diri sendiri dulu kan gitu loh. Awal iya, aku merasa insecure. Aku merasa insecure atas kesibukan aku sebagai ibu rumah tangga. Aku merasa insecure atas aku, mungkin aku kurang merawat diri. Aku merasa insecure mungkin karena aku terlalu emak-emak banget karena anak tiga kan. Emang setiap hari dasteran di rumah gitu? Ya. Maksudnya emak-emak dasteran di rumah. Iya, dasteran. 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 Cuman kan kalau misalkan lagi pengen berduaan gitu kan sama suami. Ya udah, kita pake bajunya yang menarik. Cuman karena kejadian itu jadi kayak ngerasa insecure aja gitu. Kayak apa ya, kita masih belum maksimal gitu. Dan dia juga ngomong alasan awalnya itu adalah karena begini-begini, karena fisik lah, karena apa. Sampai aku tuh dibayarin ke klinik. Sampai habis 100 juta. Untuk? Buat perawatan. Tapi ternyata emang bukan itu alasannya. Oke. Emang mata. Alasannya adalah mata. Kurang nunduk. Kurang menjaga pandangan. Iya. Oke. Berarti kamu awalnya memang merasa insecure. Sampai hari ini, apa yang kamu rasakan? Dengan udah berbagai macam cara. Misalnya kamu juga ke klinik segala macam ya kan. Karena fisik segala macam. Ada gak sih kamu merasa bahwa ya itu tadi insecure, makin minder gak? Seiring berjalannya waktu ya. Sampai terakhir akhirnya viral itu, enggak. Aku merasa dikuatkan. Gitu ya. Apa yang membuat kamu merasa dikuatkan? Karena aku tahu, ya sedih, tapi ya itu kenyataan ya. Jadi bukan salah satu orang yang bisa dibilang normal. Maksudnya yang dibilang normal? Iya. Iya dia sendiri yang mengakui bahwa dia memang ada gangguan. Ada gangguan mental illness. Jadi ya gimana? Ya dia mengakui ada mental illness, tapi dia juga gak mau berobat, ya terus gimana solusinya? Gimana coba solusinya? Mental illness itu banyak loh? Iya. Aku mencoba untuk ngajak dia gitu, ayo kita sama-sama ke psikiater, kita berobat, kita konsul pernikahan sekalian. Ke psikolog loh, kalau konsul pernikahan ya? Iya. Belum pernah? Udah, ke psikolog, tapi gak mempan ke psikolog. Karena psikolog itu dia cuma permukaan doang kan. Kalau psikiater kan dia lebih mendalam. Iya. Pengobatannya. Nah dia gak mau. Oke, ini kita ngebahas tentang, kalian ini kalau misalnya pasangan nih, 100% ya? Kecocokannya berapa persen, ketidakcocokannya berapa persen? Sebelum ada kasus ini ya, sebelum dia bergaul di klub motor itu ya, ya pastilah, cekcok pasti adalah setiap pasangan suami sendiri, cuman kita lebih banyak cocoknya gitu. Lebih banyak cocoknya ya? Iya. Kayaknya masih bisa, apapun masih bisa gitu kita omongin bareng-bareng gitu. Masih ada momen-momen di mana kita masih bisa ngomong pakai kepala dingin gitu. Dibandingkan setelah dia gabung klub motornya dia gitu. Jadi ya itu, ya itu banyaknya pihak ketiga yang campur tangan itu bener-bener penghancur banget. Apalagi komen-komen sama-sama semua komen, akhirnya itu mempengaruhi pemikiran kamu ya? Even sebelum viral. Oke. Banyak itu campur tangan pihak ketiga, yang aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Maksudnya campur tangan itu seperti apa? Misalnya komen ke kalian, nyalain-nyalain kamu. Iya. Jadi aku nggak tahu ya, dia itu cerita, udah cerita masalah rumah tangga kita, aib rumah tangga kita itu ke siapa aja. Tapi yang jelas, sedikit banyak itu merubah sikap dia ke aku. Dan dia jadi merasa ada pelarian. Yang seharusnya dia selesaikan duduk bersama, tapi karena dia ngerasa ada pelarian, akhirnya ya udah, dia nggak mau menyelesaikan itu sama-sama. Dia lebih milih, yaudah cari tempat baru, gitu. Oke. Oke, siapa yang menguatkan kamu untuk melewati ujian ini di perjalanan kamu kemarin-kemarin ini? Orang tua kah? Sahabat kah? Keluarga kah? Abang kah? Semua. Semua. Semua ya? Hampir setiap elemen. Apa yang diomongin keluarga, apa kata-kata keluarga, atau misalnya siapapun sahabat, keluarga, abang, manajer, siapapun yang menguatkan, apa sih kata-katanya untuk menguatkan kamu? Iya, mereka tuh tahu lah gimana aku. Maksudnya, mereka paham gitu gimana aku. Dan mereka yakin gitu, setiap keputusan yang aku ambil, pasti sudah aku pertimbangkan baik-baik. Jadi ya, mereka dukung gitu. Dan mereka nggak bisa juga bilang sabar, nggak bisa juga bilang yang kuat, karena kurang, kurang keras apa lagi ujian yang aku terima gitu loh, untuk bisa sabar dan kuat gitu. Jadi mereka cuma bisa, yaudah, datang ngasih support peluk aku, bawain makanan, terus kita ketawa-tawa, udah gitu doang. Oh gitu. Jadi support adalah misalnya teman-temannya kamu dalam kecederaan kamu, cari entertainment lah, cari hiburan lah ya. Iya. Kalau abang sih, lebih ke, iya, pendalaman agama lagi sih, akhirnya. ya memang dalam hidup ini kita nggak bisa gitu, menggantungkan harapan sama sesuatu dan seseorang gitu, karena pada dasarnya hidup ini kan, dunia ini kan memang untuk menguji kita. Jadi ya nggak bisa diharapkan untuk sebagai tempat bersenang-senang sampai akhir nanti gitu, pasti akan terus diuji. Iya, iya, iya. Jadi kamu merasa ini adalah catar ujian kamu yang terberat kah atau pernah ada yang berat sebelumnya? Karena memang udah sering ngejalanin ujian yang berat gitu dalam hidup, jadi ya ini tuh hanya salah satu aja dari sekian banyak. Wow, kamu pernah ngalami ujian berat apalagi selain ini rumah tangga ya? Iya, banyak. Ya, kan aku korban broken home juga. Di umur berapa kamu orang tua berpisah waktu itu? Tujuh. Tujuh tahun. Tapi ikut bapak atau ikut ibu? Perebutan. Oh. Oke. Sekarang ikut? Sekarang ikut suami lah ya. Gak pada saat kamu broken home itu, kamu pindah-pindah berarti ininya, tinggalnya ya? Iya, pindah-pindah. Sempat sebulan gak sekolah karena harus kabur sama marum papi. Oh, papi udah marum ya? Udah. Dari 2012. Oke. Nah, terus sempat juga tarik-tarikan depan sekolah sampai datang polisi. Apa efek yang kamu rasain kamu pernah mengalami itu? Kamu kan sebagai anak kecil pada saat itu ya. Efeknya sampai hari ini apa yang kamu rasain masih membekas gitu? Apa ya? Kalau saat itu sih malu ya. Bisa pasti malu ya. Kayak dilihatin seangkatan gitu. Bukan cuma seangkatan, tiga angkatan. Jadi orang tua dia rebutan kamu nih? Iya. Di depan sekolah. Di pekarangan sekolah. Dan jam istirahat. Jadi orang-orang pernah ngeliatin semua. Kita tarik-tarikan. Terus ada polisi yang melerai. Sampai akhirnya kita dibawa ke ruang BP. Terus di situ di... Maksudnya ditengahin. Disidang. Ditengahin. Jadi orang tua disidang juga. Iya. Ditengahin sama guru-guru dan polisi. Aduh itu benar-benar malu banget. Malunya tuh gak. Aduh benar-benar udah. Aduh bodo amat deh udah. Kayak malu itu udah bagian dari hidup aku. Terus udah gitu. Tambah lagi. Kemarin waktu pertama kali ketahuan itu. Itu udah. Aduh udah. Kayak gini lagi. Kayak gitu. Kayak cuma gitu doang akhirnya. Kayak gitu doang gue. Oke. Jadi ini adalah masalah terberat. Bukan yang pertama buat kamu ya. Ini adalah masalah terberat. Mungkin yang kedua. Berarti ya. Iya. Pantesan cuman gak. Mengurung di kamarnya cuman seminggu doang. Cepet amat loh. Termasuk cepet. Itu kamu bisa stress. Cuman seminggu aja tuh hebat loh. Gak semua orang bisa gitu. Sekian banyak aku nemuin orang kan juga. Aku tuh gak heran gitu. Dengan tingkah ulah laki-laki itu seperti itu gitu. Cuman. Gak nyangka aja. Gak. Gak nyangka aja gitu. Bahwa orang yang aku percaya akan seperti itu juga gitu. Jadi cuman kayak. Oh wow. Yaudah. Itu doang. Gitu ya. Oh ternyata sama aja. Oh yaudah. Gitu. Gitu doang. Oke. Kata-kata apa yang membuat kamu kuat? Yang menghibur kamu. Misalnya kamu lagi down nih. Terus. Kamu tiba-tiba jadi kuat. Kata-kata apa yang bisa. Membuat kamu jadi. Hubah lagi menjadi. Oke. Gue kuat nih. Gitu. Apa ya. Ya. Life must go on. Oh kira ini life must go on. Bukan ya. Life must go on ya bener. Jadi ya apapun yang terjadi ya. Hidup itu akan terus berjalan gitu. Dan. Gimana ya. Mau kita sedih. Mau kita seneng. Mau kita hidup kita happy-happy terus. Ya ujung nanti di akhir itu ya kita tetap akan meninggal. Dan ketika kita meninggal kita gak ada. Yang tersisa ya cuman nama baik. Dan aku gak pernah menyesal jadi orang baik. Gak pernah menyesal jadi orang tulus. Tulus terlepas dari orang mau tulus apa enggak sama kita. Ini bukan grup tulus loh ya. Eh bukan grup tulus loh ya. Ini lain-lain. Enggak. Oke. Kalau nanti anakmu yang kedua dan ketiga mulai bertanya-tanya nih. Atau misalnya anak pertama nih. Mulai nanya nih. Apa kira-kira jawaban apa yang kamu siapin untuk anak itu. Untuk. Ngasih tau ke mereka. Wahandai kan pasti dalam waktu 10 sampai 15 tahun depan pasti mereka akan cari tau. Dengan ngetik nama gitu kan dadinya. Atau ngetik nama aku gitu. Pasti keluar kan itu. Kamu ya kayak 10-15 tahun. Kalau misalnya 2 tahun lagi tau dari media sosial. Atau lagi sidang-sidangnya rame di media sosial. Anakmu main handphone gak? Enggak ya oke. Aku gak kasih. Oke. Udah di link sih ya manak. Oke. Enggak akan dikasih sampai dia bener-bener sudah mature. Apa yang akan kamu sampaikan ke anak? Jawaban apa? Yang akan kamu sampaikan? Ya aku kan nunggu mereka tanya. Misalkan mereka tanya kenapa gitu. Ya karena aku harus bisa gitu bersikap gitu. Aku harus nunjukin ke mereka bagaimana seharusnya kita tuh bersikap gitu ketika kita dihinjak-hinjak. Ketika kita diperlakukan yang gak seharusnya. Aku gak mau menunjukkan bahwa kita tuh diem aja. Kita cukup diem aja. Jangan melawan. Kalau kita diperlakukan gak adil. Enggak. Aku gak mau. Aku pengen mereka tuh tumbuh jadi anak yang punya sikap. Oke. Kenapa kok sampai kayak gitu? Iya. Kalian juga harus paham bahwa setiap perbuatan itu harus ada konsekuensinya. Konsekuensi. Kau menjawab. Oke. Jadi aku gak mau menutupi segala sesuatu itu dengan. Dan ya gak apa-apa. Gak apa-apa dimaklumin itu gak mau. Biar mereka bisa menilai sendiri. Gitu. Dan mereka bisa berpikir konsekuensi dari berbuat sesuatu yang bodoh gitu. Itu sih. Aku mau tanya kamu hijrahnya kapan ya waktu itu ya pakai hijrah bab ya? Waktu setelah usia dua tahun sekitar 2016. 2016. Peristiwanya kemudian datang tahun 2022 ya? Iya. Oke. Pada saat kamu belajar hijrah ini. Kira-kira Allah ini. Kamu belajar hijrah kan? Pakai hijrah bab. Kamu perbaiki diri segala macem. Terus kemudian berapa tahun kemudian. Cegar peristiwa ini. Apa sih yang pengen Allah kasih takut kamu kira-kira hikmahnya? Allah itu kan Allah itu bilang bahwa apakah kita menyatakan diri beriman padahal kami belum mengujimu kembali. Ya aku gak pernah merasa diri aku sudah benar-benar mantap beriman. Jadi memang semua ini proses. Dan Allah akan selalu ngasih kita ujian untuk yang membuktikan gitu bahwa kita ini benar-benar beriman tau gak? Sampai akhir. Kan ini belum final. Kita belum mati kok belum meninggal. Iya, iya, iya. Oke. Berarti kamu ikhlas ya? Ikhlas. Dikasih ujian seperti ini ya? Ikhlas. Insya Allah. Masya Allah. Oke. Harapan ke depan untuk diri kamu dan anak-anak. Kamu yakin ya? Hak asum dapat di kamu ya? Insya Allah. Insya Allah. Karena sebuah usaha mungkin aku menjalani amanah yang udah Allah kasih gitu. Seandainya itu jatuhnya ke bapaknya? Ya itu lillahi ta'ala aja udah aku benar-benar. Karena gini, karena aku yakin Allah itu mau menepati janji itu aja. Kamu yakin bahwa semua di dalam kesulitan pasti akan ada kemudahan ya? Akan ada jalan keluarnya lah ya? Iya, selama kita ngejalanin hidup sesuai guideline, sesuai anjuran, sesuai tracknya gitu ya yang udah Allah tentukan. Udah kita, tugas kita hanya beriman aja bahwa Allah itu maha menepati janji. Gitu aja. Terlepas dari pemikiran-pemikiran orang apa segala macam, gak perlu didengerin gak ada habisnya. Masih baca-baca komen gak sih kamu? Hmm, kalau baca komen tuh kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba DM, ngasih tau. Kamu DM dari orang-orang yang gak tau, kamu baca juga? Kalau misalkan kayak nanya gitu, nanya apa, kayak kemarin nanya soal investasi saham, mau gak mau ya buka. Karena aku harus kasih tau lah, kasihan orang-orang. Oke, oke, oke. Harapan ke depan untuk kamu dan anak-anak, mungkin mau berkarya? Insya Allah, ya gimana Allah aja lah nanti ngasih rezekikan bisa dari mana aja jalannya. Yang penting aku pengen fokus bisa ngebesarin anak-anak, supaya mereka juga bisa bangga lah sama ibunya. Oke, Inara, ini kan sekarang ngomong di tahun-tahun 2023, bulan Mei. Aku pengen kamu ngasih nasihat ke anak-anak, apa sih yang kamu harapkan anak-anak menghadapi kisah bapak ibunya gitu? Aku cuma pengen nyampein, di bulan Mei tahun 2023 ini, ke anak-anak, ke Starla, ke Ali, sama Teran, Alon, Bahwa hidup itu gak bisa selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dalam hidup itu pasti kita selalu diuji. Nah, salah satunya, ya ini ujian, ujian Mami sama Didi adalah dengan berpisah. Ujian kalian juga gitu, dengan melihat orang tua kalian berpisah. Tapi yang harus kalian ingat adalah Mami sama Didi selalu sayang sama kalian dan gak pernah menyesali segala sesuatu apapun yang udah terjadi, karena semua sudah jalannya Allah. Dan harus kalian selalu ingat, harus selalu kalian imani. Kita harus berbaik sangka sama Allah, bahwa satu lembar rambut pun jatuh, itu semua atas izin Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu, jangan pernah kalian sesali, karena semua sudah jalan takdir dari Allah. Jangan pernah lepas, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah, karena gak ada lagi yang bisa kalian pegang, yang bisa kalian harapkan dan gantungkan selain daripada Allah, itu aja. Aku gak bisa ngomong apa-apa, kecuali cuman bilang sabar dan kuat. Jalan kehidupan ya, dengan keikhlasan. Jalani aja, itu aja sih aku cuman bisa kasih. Soalnya karena kata sabar dan kuat tuh cuman kata satu kata, tapi kadang-kadang gak semua orang paham maksudnya apa gitu kan. Tapi ya cuman itu aja yang bisa diomongin sabar, kuat, jalanin dengan ikhlas, pasrahkan semua ke Allah. Nanti yakin aja bahwa di depan itu akan ada jalan yang indah, kalau kita sabar. Betul, itu. Yaudah, Indara, thank you banget. Udah mampir ke rumah penjatan, dan semoga urusannya lancar dan semua sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Yaudah guys, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagaimana dengan aku, terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan. Lalu pergi dan menghilang, tak terfikirkan olehmu, hatiku hancurkan namu, tanpa sedikit alasan. Pergi tanpa berpamitan, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana rasanya, dibilang kalau gak sayang, kalau udah gak sayang bilang aja. Aduh, buntut udah tiga ya bun. Udah ngapaan terus ngomong kayak gitu. Aduh, buntut, buntut, buntut. Buna naik alas pun. Buna naik ya bun. Buna naik ya�, bi-d��는 tam-jum. Buna naik ya bun. Buna naik ya bun. zenamun. Buna naik ya bun. Terima kasih.